Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi pekerja migran Indonesia. Saudara sebanyak 10 warga kota Singkawang dikabarkan diduga mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat bekerja di Myanmar. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Barat menelusuri informasi tersebut untuk mengambil langkah strategis. Permasalahan melibatkan warga negara Indonesia yang diduga bekerja di luar negeri kembali terjadi. Sebanyak 10 warga kota Singkawang dikabarkan diduga mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat bekerja di Myanmar. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Barat menelusuri informasi tersebut untuk mengambil langkah strategis. Kepala BP3MI Kalbar, Fazhar Alimin menyampaikan pihaknya bersama seluruh stakeholders terkait masih mendalami kejadian yang menimpa 10 WNI asal Singkawang di Myanmar. Fazhar menerangkan negara seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos bukan merupakan negara tujuan penempatan bagi pekerja migran Indonesia. Sehingga ke-10 WNI tersebut tidak terdata karena diduga kuat sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural. Pihaknya saat ini tengah mendalami 10 WNI terdiri dari pria dan wanita yang mengadu mendapatkan pekerjaan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, serta mendapatkan perlakuan buruk di tempat bekerja. Mereka diduga dipekerjakan untuk penipuan online dan operator judi online. Karena memang karena tidak didata oleh kita pergerakan tersebut, memang kami secara pasti tidak mengetahui ada beberapa WNI yang ada di Myanmar. Saat ini yang kami dapat sedikit informasi, yang saat ini sedang kita dalami lagi, memang ada warga Pelembangan Barat, khususnya Singkawang, tidak ada 10 warga yang mengadu, meminta untuk dipulangkan karena di sana pekerjaannya tidak sesuai dengan dijanjikan. Fazar menghimbau kepada pencari kerja luar negeri dapat menggunakan jalur resmi serta tidak terbujuk iming-iming gaji tinggi, yang nantinya malah berdampak buruk kepada pekerja. Terima kasih telah menonton!